Jadi kalau tadi sudah disampaikan bahwa kita akan menghadapi new normal gitu ya Dan banyak pihak itu melihat bahwa new normal ini lebih mementingkan ekonomi dibandingkan dengan keselamatan jiwa Kalau pandangan Anda seperti apa? Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama mari kita lihat bersama-sama Apakah keputusan pemerintah untuk membawa kita segera masuk ke apa yang disebut era new normal itu Memang punya dasar yang kokoh atau tidak? Kalau dia punya dasar atau argumen yang kokoh Dasar argumen yang benar dasar kepada fakta sebenarnya Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa keputusan itu benar adanya Artinya bahwa keputusan itu betul-betul mempertimbangkan seluruh aspek Utamanya adalah aspek kesehatan masyarakat dan juga aspek kesehatan ekonomi Tapi jika kalau keputusan itu ternyata tidak punya dasar atau punya dasar tapi dasar yang tidak valid Maka kita bisa mempertimbangkan Meragukan bahkan bisa mempertanyakan keputusan itu apakah benar dia itu dilakukan atau diambil demi kesehatan masyarakat Jangan-jangan ini diambil keputusan ini sekedar demi kesehatan ekonomi Terutama para pemilik modal yang di majalah Tempo Paling Baru itu disebutkan Pada tanggal 20 Mei menjelang lebaran itu mereka memang melobi langsung presiden untuk Supaya dilakukan pelombaran terhadap PSBB Nah untuk menguji itu baik kita lihat pedoman WHO Jadi WHO ini sudah mengeluarkan pedoman yang apa yang semestinya dipakai di dalam mengambil keputusan untuk masuk kepada new normal itu Nah lalu kemudian dari pedoman itu kita lihat Indonesia seperti apa Pedoman WHO satu reproduksi rate di bawah satu selama dua peka Nyatanya di Indonesia reproduksi rate itu berbeda-beda di tiap wilayah Tapi kecenderungannya masih di atas satu Bahkan di beberapa tempat seperti di Jawa Timur, di Surabaya khususnya itu tinggi sekali Banyak orang menyebut Surabaya ini bisa menjadi semacam wuhannya Indonesia Dua, ada penurunan minimal 50% selama lebih dari tiga pekan Sejak puncak pandemi dan penambahan jumlah kasus terus menurun Nyatanya penambahan jumlah kasus itu fluktuatif tapi tetap aja kecenderungannya Naik Bahkan banyak orang mengatakan ini sebenarnya belum sampai puncak Bahkan mungkin baru lereng puncak gitu Kaki puncak belum lereng atau apalagi mendekati puncak Kemudian yang ketiga Jumlah kasus terkombinasi positif kurang dari 5% dari total sampel yang diuji dalam buah pekan terakhir Nyatanya di Indonesia jumlah kasus terkonfirmasi itu 12,2% Bukan 5%, jadi jauh di atas 5% Kemudian yang keempat Penurunan jumlah kematian dari pasien positif dalam pengawasan tiga pekan Yang terjadi di negeri kita jumlah kematian dari pasien positif itu masih terus mengalami kenaikan Kemudian penurunan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit dan ICU dalam dua pekan Jumlah pasien yang dirawat masih juga naik Fasilitas kesehatan dapat mengulangi minimal 20% kenaikan jumlah kasus COVID-19 Faktanya di negeri kita jumlah rumah sakit, sejumlah rumah sakit sudah menyatakan kewalahan Rumah sakit UNER sudah di Surabaya sudah menyatakan menutup diri terhadap penambahan pasien baru Kemudian yang keberapa ini Semua pasien COVID-19 mendapatkan perawanan sesuai dengan sentai nasional Nah jumlah rumah sakit sangat minim fasilitas Kemudian kasus baru bisa diidentifikasikan, dilaporkan dan nilai sedang waktu kurang dari 24 jam Di Indonesia, di negeri kita belum bisa 24 jam Bahkan masih tunggu berapa hari Kemudian jumlah tes laboratorium dilaporkan setiap hari Ini enggak setiap hari Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kriteria atau penoman WHO Untuk masuk ke new normal, tidak ada satupun yang dipenuhi oleh Indonesia Tidak ada satupun dari 9 itu Nah kalau tidak ada satupun dari 9 itu yang dipenuhi oleh Indonesia, oleh negeri kita Pertanyaannya tadi, kenapa kok pemerintah ini buru-buru bahkan seperti setengah memaksakan Untuk segera kita masuk ke new normal Demi siapa sebenarnya ini? Kalau demi kesehatan rakyat, kesehatan masyarakat Maksinya kan tidak begini, nyatanya belum terpenuhi Maka jangan salahkan kalau kemudian publik mengambil kesimpulan sendiri Kalau begini berarti ini sebenarnya demi kesehatan ekonomi Atau demi bukan kesehatan ekonomi malam Tapi demi kepentingan ekonomi Demi kepentingan para pemilik modal Yang mereka memang terang-terang mengatakan Mereka sudah gelagap-gelagap gitu kalau orang Jawa bilang itu Sampai akhir Juni ini Kalau tidak segera dibuka usaha mereka ini mungkin bisa belum dikatakan Kita bisa mengerti bahwa Usaha mereka yang terus mengalami penurunan bahan nanti pada akhirnya tutup Itu akan menimbulkan efek ekonomi kepada masyarakat secara lebih luas Kita paham itu dan itu mungkin akan berujung pada peningkatan jumlah pengangguran Kalau pengangguran meningkat ini mungkin juga akan berujung pada perkembangannya Atau munculnya problem sosial Seperti di Amerika kan pengangguran sudah di atas 40 juta Itu kita paham Nah hanya kan kemudian pertanyaannya Di tengah situasi di mana menurut kriteria WHO itu Negeri kita ini belum bisa satupun memenuhi kriteria itu atau perdoman itu Kemudian dipaksakan menuju new normal Yang itu artinya adalah pelonggaran terhadap SPB Apa bukan yang terjadi nanti adalah bukan hanya penambahan Tapi ledakan Ledakan jumlah penderita COVID-19 Kalau meledak Maka terjadi komplikasi yang jauh lebih gawat Jadi alih-alih nanti kesehatan ekonomi bisa dicampai Kesehatan masyarakat itu akan semakin hancur Jangan lagi yang masih dalam posisi naik seperti Indonesia Lawang kayak Korea yang sudah bersih Yang sudah dinyatakan bersih Kemudian Finland yang juga sudah dinyatakan bersih Seperti yang tadi Antum sampaikan di Sweden Yang sudah bersih itu saja kemudian tiba-tiba muncul lagi Di Korea baru dua hari Di Finland baru dua hari Di sekolah Begitu juga di Korea ditutup Karena marak lagi atau muncul lagi Positif COVID-19 Jadi jelaslah Ini satu hal yang menurut saya Pantes dipertanyakan dengan keras kepada pemerintah Jadi sebenarnya pemerintah ini sedang bekerja untuk siapa? Sedang bekerja untuk publik atau kakyat Ataukah bekerja untuk sekelintir orang yang dengan keras merubi pemerintah?